Keren banget, Chris! Keren banget, Chris! Keren! Oh iya, panggil aku Chris Kuantum, si kaki terbang. Hmm, lumayan, Chris. Apa? Lumayan? Joy, aku lompat ollie dan mainkan 360 indigrab di atas itu. Itu tidak mudah. Memahami yang kamu bicarakan juga tidak mudah. Biar aku terjemahkan, Joy. Chris menggunakan istilah skateboard untuk secara umum menggambarkan sejumlah trik aerodinamis yang... Hey, kembalikan, Mary! Itu bukan milikmu! Menjadi milikku kau keambil anak kecil. Kembalikan! Coba saja! Hentikan, Mary! Kembalikan! Ayo, ayo coba! Chris, lakukan sesuatu! Ayo, Mary! Kenal saja tidak? Lalu kenapa? Kamu harus membela orang yang sedang dalam masalah. Kenapa? Supaya si kekar itu bisa menghajar kami berdua. Tidak! Ayolah! Kau membela yang benar! Ayo! Kembalikan! Beri! Ayo! Hesana, ya hesana! Serukan supermu! Hesana, ya hesana! Serukan supermu! Terima kasih sudah menonton! Haa haaa! Menjadi milikmu kalau kau bisa ambil. Haa haaa! Hei! Eh... Kita lewat jalan lain saja. Chris! Chris! Superbook! Wow! Chris, sepertinya Superbook sudah punya ide sendiri. Oh, untuk kita! Aku sedang membawa kalian bertemu seorang pria yang berani membela kebenaran yang ia yakini, sekalipun itu pilihan yang paling berbahaya. Chris, kita di mana? Nampaknya kita ada di Babylon kuno, sekitar tahun 500 sebelum Masai. Paduka memanggil hamba, Raja Darius. Daniel temanku, kau mendapat kemurahan besar di istanaku. Kau paling berhikmat di seluruh kerajaanku, dan aku berterima kasih untuk itu. Hamba tersanjung yang mulia. Tetapi, hikmat hamba ini hanya hamba terima dari Tuhan yang selalu memberi hamba kekuatan dikala hamba berdoa. Hamba, engkau bicara banyak tentang Tuhanmu. Segala yang hamba punya, semua yang ada pada hamba berasal dari Tuhan. Ah, Daniel. Seandainya aku bisa percaya seperti kamu percaya kepada Tuhanmu. Sekarang saatnya menyelinat keluar. Tentu saja harus kulakukan. Harus pas waktunya. Artinya kita harus melewatinya. Tentu saja. Arshalan, kita harus tahu apa yang disukai Raja pada Daniel. Kita sudah coba cari kesalahan Daniel, tapi tidak ketemu. Sudah aku urus hal itu. Apa maksudmu? Kau akan pukul dengan itu. Tidak akan aku pukul, Parshat. Nasib Daniel lebih buruk. Sebab aku telah meyakinkan Raja untuk mengesahkan keputusan ini. Daniel pikir dia saleh. Berdoa terus. Kebiasaan inilah yang akan menjadi kejatuhannya. Mereka akan menjebak Daniel, teman Raja. Chris, kita harus beringatkan... Ada penyusup! Naikkan tapis tanah yang paling tinggi! Kalau tertangkap, kalian akan kulempar ke kandang singa. Percuma. Si tua ini tidak mau bergerak. Nah, begitu dong. Hei, hei, hei! Kembali! Penjuri! Penjuri! Kita harus bertindak, Chris. Orang di istana berencana mencelakai Daniel dan mengakali Raja. Joy, kamu dengar penjaga tadi. Kalau kita tertangkap, kita akan dijadikan santapan singa. Tapi kita harus mencari dan memperingatkan Daniel. Hai! Jadi, ini gerobak dan kuda Bapak. Apa kabar? Tadi itu kecelakaan. Maaf. Niat baik pasti akan berakhir dengan baik. Jangan naiki gerobak yang bukan milikmu. Pak, apa Bapak kenal Daniel, teman Raja? Kau kenal Daniel? Kami tadi sempat lihat... Sepertinya dia orang yang baik. Kau dengar dia berdoa tiga kali sehari. Di mana kita bisa ketemu dia? Rumahnya di ujung jalan itu. Pengumuman bagi seluruh rakyat Babylon dari Raja Darius. Barang siapa dalam tiga puluh hari menyembah kepada manusia atau dewa selain pada raja akan dilempar ke kandang singa. Demikian diberlakukan mulai hari ini. Oh tidak! Ayo! Tidak! Daniel, tolong dengarkan kami. Saya? Dan kalian siapa? Temanmu. Dan Bapak dalam bahaya. Kalian tahu nama saya, tetapi saya tidak tahu nama kalian. Dengarkan dulu. Ada yang ingin membunuh Bapak. Ada keputusan baru dari Raja. Jika ada yang berdoa selain kepada Raja, akan dibasukkan ke kandang singa. Ya, saya dengar tentang keputusan itu dari tadi. Ini bukan keinginan Raja, tetapi arsalan dan temannya. Apa yang akan Bapak lakukan? Tetap seperti biasa. Mungkin sebaiknya Bapak berdoanya diam-diam saja. Bila aku takut terhadap pendapat orang lain, padahal yang kulakukan benar, berarti aku tidak punya kekuatan sama sekali. Aku ingin kuat seperti Bapak. Joy? Ikut aku. Aku ajari kau berdoa. Allah ingin mendengarkan apa yang ada di hatimu, Joy. Dia mengasihimu, dan ingin kau jujur dengannya. Bahkan di saat susah. Joy, itu mereka! Menurut pendapatku, bukan ini yang mereka doakan. Daniel, atas nama kekuasaan tertinggi, aku menahanmu. Kau boleh menahanku, tapi bukan atas nama kekuasaan tertinggi. Kau ditahan! Tunggu! Tunggu! Sepertinya dia tidak peduli kalau dia akan dilemparkan ke kandang singa karena berdoa. Daniel melakukan apa yang dia yakini benar, Chris. Dia tidak peduli apa akibatnya. Sudah saatnya kita lakukan yang sama. Mau kemana kita? Melapor kepada raja apa yang terjadi sebenarnya. Apa artinya dari semua ini? Kami menangkap Daniel karena dia berdoa pada Tuhannya, bukan pada paduka. Daniel. Daniel. Persiapan hukuman telah dilaksanakan, paduka. Daniel adalah temanku. Keputusan yang ditetapkan oleh raja adalah hukum yang tidak bisa dibatalkan. Harusnya ada cara. Tuhanku, ini keputusan Tuhan dan sudah mutlak. Kenapa kau sangat buru-buru menuntut keadilan menyangkut nyawa sahabat setiaku? Aku hanya peduli pada paduka. Jika tidak bertindak pada pelanggar, anda akan tampak... ...lemah. Dan kerajaan tidak akan hormat pada paduka. Hamba menghormati raja dengan sepenuh hati. Tapi anda tidak akan menghormati keputusan atau hukum yang melarang hamba berdoa kepada Allah yang benar. Begitu berartinya Allah bagimu? Benar. Raja tidak akan percaya kalau kita beritahu ada yang bersekongkol menjebak Daniel. Bagaimana kita tahu jika belum mencoba? Coba apa? Kalian alihkan perhatian supaya aku bisa masuk. Oh bagus, para pengawal pakai pedang sebesar gajah dan kita melawannya dengan tongkat. Kalian tidak melawan mereka. Kalian pura-pura saling melawan. Apa? Begitu kalian alihkan perhatian mereka, aku bisa menyelinap secara diam-diam. Ayo, siap-siap! Masa hari ini? Kamu tidak akan sanggung melawanku. Hei, pergi dari sini, pocah lemis. Apa kau bilang? Aku tidak akan bergabung denganmu. Kamu punuh ayahku. Tidak! Akulah ayahku. Wah, seru juga melihat dua anak yang aneh ini. Ya! 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 Pergi kalian! Pergi dari sini! Pergi! Tinggalkan tempat ini! Sepertinya kita lolos, Gis! Ayo bangun! Gis! Ayo bangun! Tinggal! Sepatu roket! Ayo! Gis, kamu tidak apa-apa. Telah diputuskan bahwa Daniel terbukti melanggar keputusan raja. Dan karena pelanggaran berat ini, dia akan dilempar ke kandang singa. Oh Daniel, anak kesayangan dan jatuh. Di mana Tuhanmu sekarang? Auman singa memang kuat, Arsalan. Tetapi Tuhanku lebih kuat. Ha, 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 ha. Aku terlambat. Uuuh! 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 Uuh! Dan tamatlah sudah riwayat dari Daniel. Siapa yang datang? Temannya Daniel. Boleh saya bicara dengan Pak Duka? Kau pertaruhkan nyawa untuk berbicara kepada aku. Adakah sesuatu yang penting? Melakukan hal yang benar. Maksudmu? Yang Mulia, tahukah Pak Duka bahwa orang yang menyuruh Pak Duka membuat aturan itu jahat? Aku tahu mereka haus kekuasaan. Terkadang, seorang raja tidak yakin tentang apa yang benar. Aku tidak akan tidur malam ini. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Kita lihat apakah Tuhannya Daniel sungguh ada. Kau, kemari. Paduka, mereka yang belakangan ini sering bikin onar. Dengar. Mereka bertiga mendapat pengampunanku. Apa? Segelnya masih utuh. Pindahkan batunya. Daniel. Daniel. Bicara pada orang mati. Daniel, engkau setia mengabdik pada Tuhanmu. Apa ia sanggup menyelamatkanmu dari para singa? Hidup sang raja. Apa? Ini mustahil. Ya, dia berhasil. Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini. Karena aku tidak bersalah dihadapannya. Dan terhadap Tuhanku, ya Raja, tidak kulakukan kejahatan. Keluarkan dia. Kuperintahkan rakyat kerajaanku untuk menyembah dan menghormati Tuhannya Daniel. Tapi, paduka, ini, 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 ini. Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Ia sudah menyelamatkan, melepaskan, dan mengadakan tanda mujizat. Dan kalian. Kalian akan tahu betapa kuatnya Auman singa-singa itu. Chris, Gizmo. Sepurbuk membawa kita kembali. Ayolah ambil, anak kecil. Tepat di tempat kita tadi. Kalau Daniel bisa lakukan yang benar, aku juga. Apa urusanmu? Dia urusanku. Kembalikan sekarang. Kembalikan skateboardnya. Kata siapa? Kata ku. Ya? Dan siapa lagi? Aku. Kamu. Hahaha, kamu. Dan, dan aku. Ya, aku. Ya, kami juga. Kami. Ya, aku juga. Aku juga. Kami juga. Hei, aku kan cuma bercanda. Bocah itu tidak bisa bergurau. Ini aku kembalikan, Bocah. Jangan panggil aku, Bocah. Tommy, sudahlah. Hah, siapa yang peduli? Skateboard hanya untuk pecundang. Sepertinya, setelah pakai sepatu roket di kandang singa, Gizmo terlihat semakin mahir terbangnya. Awas! Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau jurur selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu. Terima kasih. Terima kasih.